Intro Oke, Halo Youtube, Surah disini Hari ini gue bakalan review sedikit tentang casing PC yang baru gue beli adalah Cube Gaming Waze Jadi gue unboxing casingnya, jadi casing ini dengan harga 400 ribuan Jadi Cube Gaming Waze ini adalah full acrylic window ya Jadi bagian depannya itu full acrylic Ada dust filternya Kemudian ada USB 3-nya, USB 2-nya Udah lengkap lah, pokoknya ada SD card-nya Kayak gitu, jadi buat headset juga ada, mic juga ada buat di depannya Jadi biar gak susah ya Jadi ada dust filternya Bisa dilepas-lepas, ada magnetiknya, jadi gampang lah Oke, ini bagian dalamnya Yang gue suka dari casingnya ya Jadi casingnya itu punya 7 IO panel ya di belakang Kemudian untuk fan-nya ada LED-nya yang bagian depan ini Ada LED-nya, warna merah guys Dan finish-nya bagian depannya itu loh Simple dan keren, kayak aluminium finish kayak gitu lah ya Terus ada bagian belakangnya Bagian belakangnya yang gue suka juga adalah untuk kabel manajemen yang lebih mudah Jadi banyak tempat kait-kait untuk kabel manajemennya Terus disini dia punya 2 HDDB ya Jadi bagi kalian yang suka banyak harddisk juga cukup lah disini Untuk 2 harddisk lah Yang punya SSD juga bisa di mount di bagian samping belakang casingnya Dan ini yang paling enaknya Dia punya PSU cover Jadi gak perlu lagi keliatan-keliatan kabel mesi-mesinya dari PSU-nya Kayak gitu Di bagian atasnya juga ada buat DVD ya Kalau kalian masih pakai DVD, kalian masih bisa pasang DVD di casing ini Oke Jadi casing ini bisa dipakai untuk motherboard ATX, Mini ATX, dan M-ATX ya Jadi untuk panjang grafik card-nya yang bisa masuk itu 33 cm maksimalnya Kemudian tinggi coolernya sekitar 17 cm ya Jadi masih bisa untuk PGA yang panjang dan head sync yang tinggi-tinggi Kayak gitu Oke ini dia gue tunjukin hasil kabel manajemen yang gue lakuin dari rakitan PC gue Jadi ini hanya gue pakai kabel kait ya Kabel pelintir itu ya Terus ada pakai kabel tis juga sih Sebeberapa bagian Dan gue pakai kabel pelintir biar kalau misalnya ada perubahan biar gak susah aja sih Kalau kabel tis kan bisa, apa, harus motong kayak gitu Kalau kabel pelintir kan gampang Tapi kabel pelintir aja udah cukup Oke mantep lah ya Oke ini final produknya Jadi gue udah rakit, gue pakai Hyper 212 EVO ya Itu di head sync-nya Kemudian GTX 1060 Ya mantep lah ya Dan masih banyak ruang kosong di bagian kanannya itu Kalian bisa pasang radiator atau kalau yang suka custom water cooling Atau pakai water block atau pakai reservoir bisa masih ditaruh disitu Gue suka tampilan casingnya yang simple dan terlihat bersih ya Terlihat clean look lah intinya kayak gitu Jadi gak kelihatan kabel-kabel banyak di dalam casingnya Itu yang bikin nilai plus dari casing ini Cuma satu nilai kurang dari casing ini Itu adalah kurangnya fan di casingnya Jadi fan di casing ini cuma satu bagian depan doang Jadi kalau kalian mau rakit di casing ini Gue saranin kalian beli 3 fan lagi Jadi buat di atas 2 dan di belakang 1 Untuk konfigurasi yang gue pakai Itu adalah yang di atas itu niuk Atau inhale ya Terus yang di belakang itu exhale atau ngeluarin udara panasnya Kayak gitu guys Oke itu tadi unboxing dan sedikit review dari Cube Gaming Waze Kalau kalian suka videonya silahkan like Kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah videonya Gue saranin casing ini buat kalian-kalian yang memang budgetnya tipis Buat casing ya Jadi cuma 400 ribuan It's very-very worth it Jadi sudah acrylic windows Kemudian PS2 cover Udah USB 3 juga Dan ada vanilla LED-nya Kemudian kabel manajemennya juga oke Dan ini bener-bener casing budget yang pas buat kalian rakit PC kalian Oke guys segitu dulu untuk video hari ini Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax